Nah, bonus generasi ini Seperti yang teman-teman ketahui Bonus generasi itu di generasi pertama Generasi Pertama Generasi 1 Itu 20 ribu Generasi 2 Sampai 7 Ini 10 ribu Nah, siapa generasi pertama Dan siapa generasi kedua Baik, disini misalnya nih Ada si A Generasi pertama Adalah orang yang kita sponsori Sendiri Generasi pertama adalah orang yang kita Sponsori langsung Nah, misalnya Si A Ini mensponsori si B Maka si B ini adalah generasi pertamanya Si A Generasi 1 A Generasi B1 A gitu ya B1 A Jadi, orang yang disponsori si B Jadi, orang yang disponsori si B langsung Ini merupakan generasi pertama Generasi kedua Misalnya nih Si B mensponsori si C Si C ini disponsori oleh si B Berlangsung oleh si B Berlangsung oleh si B Maka, si C ini adalah generasi 1 B Dan generasi 2 Generasi 2 A Nah, ini ya Jadi, si C ini disponsori oleh si B Maka, si C ini merupakan generasi pertama B Dan generasi kedua si A Begitu Kemudian, si A Monsponsori si D D Maka, ini generasi Generasi 1 A Generasi 2 B Generasi 3 C Begitu Nah Setiap yang disponsori oleh si A Ini adalah generasi pertamanya Si A Begitu ya Kemudian Seperti contohnya si B Kemudian, ketika si B ini Si C Si B masuk-masu dari C Maka, si C ini adalah generasi kedua Si A Kemudian, si E ini disponsori oleh si C Maka, si C ini adalah generasi Pertama, si C Generasi kedua si B Generasi ketiga si C Nah, jadi tidak ada batasan disini Teman-teman Tidak ada batasan Berapa orang yang akan kita sponsori Itu tidak ada batasannya Semakin banyak orang yang kita sponsori Maka, semakin Banyak mula nanti Generasi pertamanya Dan itu menjadi generasi pertama semua Dan tentunya Akan di bonus generasi ini Akan semakin Banyak Oke Saya contoh Misalkan nih Si E ini R O E R O Si E ini R O Baik R O 250 Rp 1 juta Ataupun Rp 3 juta Ketika si E ini R O Anggapulah R O 250 ribu Disini R O 250 ribu Maka si E ini Mendapatkan Cashback Ya Cashback Si E ini dapat cashback Rp 50 ribu Kemudian Dapat produk 7 botol Oke Nah, ketika si E ini R O Maka R O 250 Maka si E ini Dapat cashback Rp 50 ribu Dan dapat produk 7 botol Kemudian Apa yang didapatkan Oleh si A C Oleh si D Ya Kemudian Apa yang didapatkan oleh si D Nah Si D ini Tidak dapat Apa-apa Tidak dapat bonus generasi Tidak dapat bonus generasi Karena Si E Si A Si D ini Tidak dapat bonus generasi Padahal Yang ada diatasnya Karena si D ini Tidak punya nasab Dengan si E Ya Dia tidak punya nasab Dia tidak punya nasab Dengan si E Betul Dia dibawahnya si D Tapi dia tidak punya Nasab Tidak punya nasab Dia yang bernasab Hanya ke C D Dan A Karena D ini disponsori langsung oleh si A Ketika si E ini R O Maka yang dapat bonus generasi pertama adalah si C Berarti si C ini dapat 20 ribu Kemudian si A Eh si B Dapat karena dia generasi kedua Ini dapat 10 ribu Kemudian si A mendapat 10 ribu Begitu ya Nah begitu pun ketika nanti si D ini R O D E O E O Satu juta Misalnya Maka si D ini dapat Cashback 100 ribu Dapat Produk 40 Botol Nah Itu Siapa yang dapat bonus generasinya Ketika si D ini R O Maka si C ini tidak dapat apa-apa Si B tidak dapat apa-apa Kenapa dia tidak punya nasab sebenarnya Dia adalah generasi pertamanya si A Maka yang dapat bonus generasi adalah si A Serta saja Berapa? Karena si D ini generasi pertamanya si A Maka si A dapat 20 ribu Begitu Jadi misalnya si A ini mempunyai seribu Sponsor Seribu Orang yang dia sponsor langsung Maka ketika seribu orang itu R O Maka si A ini mendapatkan 20 ribu dari Apa namanya? Dari bonus generasi Jadi misalnya Ketika si A ini Mesponsori seribu orang Mesponsori seribu orang Maka Ketika seribu orang itu R O semua Teman-teman Seribu orang ini R O semua Seribu ini R O semua Ini kan bonus generasi pertamanya semua Maka tinggal kalikan 20 ribu Maka berapa? 20 juta Bonus generasi Kita Kemudian Jika Seribu orang ini Teman-teman Seribu orang ini Orang yang dia sponsor langsung Dia mensponsori Satu orang saja Ya Jadi dari seribu orang Setiap satu orang ini mensponsori satu saja Maka tinggal dikalikan Generasi keduanya seribu lagi Generasi keduanya Kali 10 ribu Berarti berapa? 10 juta Ini hanya generasi Pertama dan Kedua Jika mensponsori Satu Setiap orang Bayangkan teman-teman Jika Mereka Generasi pertama ini Masponsori 2, 3, 5, 6, 7, 8 Maka Masya Allah Ini luar biasa Potensi dari Hasil Termonya Sendiri Gitu Nah ini Apa namanya? Simulasi Tentang bonus Generasi Oke ya Demikian Penjelasan Tentang bonus Generasi Semoga ini bermanfaat Bagi teman-teman Bagi yang tidak paham Nanti bisa komen di Kolom Komentar Di Youtube Oke demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton di